Sekretaris Desa atau Sekdes Bleboh Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Muhammad Abdurrohim digerbek warga karena diduga berselingkuh dengan istri orang lain. Kepala Desa atau Kades Bleboh, Leles Budianto, mengatakan peristiwa penggerbekan tersebut bermula saat Abdurrohim pergi ke Dukuh Nanas pada Minggu 27 Agustus 2023 malam. Padahal Abdurrohim tidak diizinkan oleh warga setempat untuk beraktifitas di wilayah tersebut karena sempat terjadi permasalahan antara dirinya dengan warga. Permasalahannya dimaksud yaitu terkait dengan kegiatan keagamaan seperti zakat, infak, hingga mengaji. Meskipun warga telah melarang Abdurrohim untuk beraktifitas di wilayah tersebut, namun tetap saja Sekretaris Desa itu nekat berkegiatan di Dukuh Nanas. Aksi nekat Abdurrohim yang tetap mengejar mengaji di rumah santrinya itu kemudian menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Aksi Abdurrohim yang diduga berselingkuh dengan istri orang atau santri watinya itu terungkap setelah pada Minggu 27 Agustus 2023 malam. Saat itu ada warga yang berpapasan dengan Abdurrohim. Warga kemudian mencari keberadaan Sekretaris Desa tersebut beserta motornya. Warga kemudian mencurigai salah satu rumah yang biasa dipakai Abdurrohim untuk lokasi mengajar mengaji. Meskipun rumah tersebut telah diketuk berkali-kali, tapi pemilik rumah tetap saja tidak mau membukakan pintu. Sehingga warga kemudian mendobrak pintu rumah tersebut. Beruntung ketika persembunyiannya diketahui warga, Abdurrohim tidak dalam kondisi telanjang. Bahkan sebelum ditemukan dalam persembunyiannya, Abdurrohim sempat berencana kabur dari jendela. Setelah ditangkap warga, Abdurrohim rencananya akan diarak menuju rumah kepala desa. Namun karena leles selaku kepala desa sudah mendapatkan informasi adanya peristiwa tersebut, kemudian ia bergegas menuju lokasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.